Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bersama saya Pendeta Henry Tandianta Sarjana Alkitab Kali ini kita akan membahas sebuah tema Tema ini kiriman dari Bapak Rohadi TKI di Uni Emirat Arab Di UAE pernah di Arab pernah juga ada yang nanya Sekali ini Pak Rohadi yang nanya Begini pertanyaannya akan saya jadikan judul Banyakan mana yang masuk apa keluar Kristen Supaya mudah dipahami Banyakan mana Pak Pendeta yang masuk dengan yang keluar Kristen Ya ini pengantar dulu ya Saudara mungkin punya data tapi ini data mungkin data internet kali ya Kalau kami memakai data intern gereja ya Menurut data intern gereja Yang masuk ke Kristen dari luar Kristen masuk ke Kristen Itu 12 kali lebih banyak daripada yang keluar Murtad dari Kristen keluar ke keyakinan lain Kebanyakan mereka yang mau masuk itu tidak mau dipublikasikan Apalagi di daerah sendiri Contohnya begini Kalau dia di Jakarta Pusat Terus dia mau jadi Kristen Dia enggak di Jakarta Pusat Dia minta tolong ke temannya yang di Jakarta Timur atau Jakarta Selatan Eh tolong dong Aku ke gerejamu bisa enggak Aku mau begini-begini Aku mau terima Yesus Jadi kebanyakan lingkungan intern mereka Lingkungan sendiri Kagak tahu kalau orang ini sudah jadi Kristen Lalu biasanya orang ini kos Kos keluar Setahun kemudian Atau bagaimana ya Sudah lama kemudian Baru Ngaku bahwa Aku sudah jadi Kristen Kebanyakan seperti itu Di tempat kami ada kasus Ketahuan dari awal Sudara ya Di baptis Ya di baptis terus Sudah ketahuan Belum sampai sebulan ketahuan Kamu di baptis Akhirnya apa? Akhirnya Perang Perang medsos Ya Orang tuanya Sering ngirim-ngirim dari Youtube Ceramah-ceramah dari luar Kristen Ini si anak Yang sudah tobat Sudah di baptis Balas dengan Tayangan-tayangan Youtube Terutama Tayangan Youtube saya Dibalesin ke mereka Ke orang tua itu ya Ya sampai hari ini Tetap Kita bimbing ya Lah saya tanya Kamu masih mau Kamu sudah mantep gak Jadi gitu Mantep Pak Pendeta Mantep Pak Pendeta Ya Ya begitu Jadi Balas-balasan medsos Tayangan Tayangan dari Youtube Gitu ya Oke Saudara-saudara Jadi menurut Data intern Kekristenan Yang masuk Dari luar Menjadi Kristen 12 kali Lebih banyak Daripada Kristen Yang keluar Nah tentu kita akan Menjadi pertanyaan Mengapa ya Kok masuk Kekristen Lebih banyak Daripada Kristen Yang keluar Nanti akan kita jelaskan Kalau Kristen Yang keluar Keluar dari Kristen Kebanyakan Kebanyakan karena Urusan Perut Dan bawah-bawahnya Juga Ya Ya Sebenarnya ya Dan Kalau Orang luar Kristen Menjadi Kristen Biasanya Sunyi senyap Tidak mau Dipublikasikan Beda banget Dengan orang Kristen Yang Murtad Ini dikasih panggung Sudara Dikasih panggung Kamu cerita dong Makanya Seolah-olah Hebo Yaitu Kalau ada orang Kristen Yang Murtad Tidak apa-apa Banyak orang Murtad Alkitab juga mencatat Orang Murtad Ada Selalu ada Ya Diberi panggung Dipublikasikan Beda banget Dengan dari Luar Kristen Yang masuk ke Kristen Sunyi senyap Hampir tidak mau Dia dipublikasikan Ya Tetapi jumlahnya 12 kali Lebih banyak Daripada Kristen Yang keluar Baik Kita mau Ambil contoh Di Alkitab ya Yohanes 9 Ayat 1 Sampai 41 Itu judulnya Orang buta Sejak lahir Disembuhkan oleh Yesus Ya Ayat 38 Di ayat 38 Aku percaya Tuhan Lalu ia sujud Menyembahnya Tadinya tidak Percaya Lalu setelah Disembuhkan Jadi percaya Ya Itu di Kisah Orang Buddha Sejak lahir Dibaca saja Yohanes Pasal 9 Ayat 1 Sampai 41 Itu panjang Ceritanya Tapi di Ayat 38 Mengatakan Aku percaya Tuhan Lalu ia sujud Menyembahnya Menyembah Yesus Ya Tadinya Tidak percaya Orang ini Kalau kita Juga Membaca dari Matius 5 Ayat 1 Sampai 20 Ini judulnya Yesus Mengusir roh jahat Dari orang Gerasa Markus 5 Ayat 1 Sampai 20 Markus ya Markus 5 Ayat 1 Sampai 20 Di ayat 19 Pulanglah Rumahmu Kepada orang-orang Sekampungmu Dan beritahukanlah Kepada mereka Segala sesuatu Yang telah Diperbuat oleh Tuhan Atasmu Dan bagaimana Ia telah Mengasih Di ayat Sebelumnya Orang yang Sudah disembuhkan Yang tadinya Kemasukkan Ini Pengen ikut Yesus Menjadi Percaya Yesus Tapi Yesus Bilang Sudah Sana Kamu pulang Ceritakan Ke orang-orang Sekampungmu Ya Jadi Inti Dari kedua Peristiwa ini Tidak Suka Pamer Kalau Toba Terima Yesus Alkitab Sudah mencatat Tidak Boleh Pamer Orang Yang Terima Yesus Tidak Usah Teriak Teriak Eh Aku Sekarang Percaya Yesus Tidak Begitu Senyap Ya Silent Tidak Terdengar Tapi Banyak Yang Jadi Percaya Yesus Baik Beda Dengan Kebalikannya Kalau Kebalikannya Kan Orang Yang Keluar Dari Kristen Kan Diberi Panggung Heboh Tapi Kalau Dari Luar Masuk Kristen Sunyi Senyap Itu Benar Alkitab Tidak Usah Pamer Baik Lalu Pasti Timbul Pertanyaan Apa Alasannya Kok Orang Dari Luar Kristen Menjadi Masuk Ke Kristen Yang Datanya 12 kali Lebih Banyak Daripada Yang keluar Setidak Tidaknya Ada Tiga Alasan Dari 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 Luar Kristen Masuk Tiga Alasan Satu Sudah Diuji Yesus Itu Dijelek Jelekan Seperti Apapun Juga Yesus Itu Ternyata Allah Sudah Dijelek Jelekan Kayak Apapun Juga Sudah Terbukti Yesus Itu Allah Yang Benar Allah Yang Benar Yesus Itu Allah Wabar Allah Yang Maha Kuasa 1 Yohanes 5 Ayat 20 Yesus Itu Allah Yang Benar Wahyu 1 Ayat 8 Yesus Itu Allah Maha Besar Allah Maha Kuasa Dijelek Jelekin Apapun Juga Namanya Juga Allah Sejati Namanya Juga Allah Yang Benar Biar Dijelek Jelekin Dia Tetap Terbukti Allah Yang Benar Itu Alasan Nomor Satu Alasan Nomor Dua Alkitab Itu Dijelek Jelekin Kayak Apapun Juga Eh Malah Jadi Sumber Referensi Dan Terbukti Alkitab Satu Satunya Kitab Suci Dijelek Jelekin Kayak Apapun Juga Tapi Dikorek Korek Dijadikan Sumber Referensi Contohnya Ulangan 18 Ayat 15 16 17 18 Seorang Nabi Akan Dibangkitkan Bagimu Ya Dari Tengah-tengah Bangsamu Ya tentu Tengah-tengah Bangsa Israel Ya Dari Antara Sanak Saudaramu Tentu saja Dari Antara Suku-suku Israel Yang Seperti Aku Aku itu Musa Seperti Musa Sebagai Nabi Pembebas Ya Ini Dijadikan Sumber Referensi Oh Itu Nubuatan Untuk Kami Katanya Padahal Ini Nubuatan Untuk Yesus Tapi Alkitab Sering Dijelek-jelekin Palsu Banyak Diobok-obok Tapi Dijadikan Sumber Referensi Dan Setelah Mereka Mengobok-obok Sudah Terbukti Ternyata Alkitab Satu-satunya Kitab Suci Produk Dari Allah Pasti Benar Pasti Sempurna Tidak Butuh Disempurnakan Tidak Perlu Diteguhkan Oleh Kitab Lain Lukas 24 Ayat 44 Sampai 45 Alkitab Satu-satunya Kitab Suci 2 Timotius 3 Ayat 16 Alkitab Itu adalah Tulisan Yang Diilhamkan Allah Yesus Sendiri Yang Yuruh Nulis Alkitab Itu Alasan Kedua Mengapa Mereka Masuk Kristen Nah Ini Alasan Ketiga Karena Hanya Di Kristen Yang Punya Jaminan Selamat Masuk Surga 100% Hanya Di Kristen Sudah Muter-muter Di pulak Balik Sana Sini Ternyata Yang Bisa Jamin 100% Masuk Surga Cuman Di Kristen Dijamin Masuk Surga Karena Iman Kepada Yesus Lalu Pahala Amal Soleh Perbuatan Baik Ditukar Dengan Mahkota Lalu Masuk Surga Cuman Kristen Yang Bisa Jamin Kayak Gini Iman Iman Kepada Yesus Ketika Kita Mati Satu-satunya Yang Bisa Menyelamatkan Kita Cuman Iman Kepada Yesus Agama Tidak Bisa Menolong Pahala Tidak Bisa Menolong Gereja Tidak Bisa Menolong Pendeta Tidak Bisa Menolong Yahweh Tidak Ada Gunanya Yahweh Tidak Laku Pada Saat Anda Mati Yang Anda Butuhkan Yang Anda Jaminkan Yang Bisa Menjamin Hanyalah Iman Anda Pada Yesus Kristus Iman Pada Yahweh Tidak Laku Pahalamu Tidak Bisa Nolong Meskipun Berjibun Agamamu Tidak Bisa Nolong Pendetamu Tidak Bisa Nolong Gerejamu Tidak Bisa Nolong Untuk Urusan Selamat Cuman Iman Pada Yesus Anda Dijemput Malaikat Dibawa Ke Vedus Kok perlu Dijemput Ya kan Tidak Tau Jalannya Yang Tidak Beriman Pada Yesus Dijemput Oleh Lawannya Malaikat Disebutnya Setan Dibawa Ke Alam Maut Itu Lorong Menuju Kerajaan Maut Iblis Alah Hilak Nat Termasuk Di Dalamnya Kristen KTP Kristen Yang Tidak Sungguh Sungguh Kristen KTP Anda Masuk Alam Maut Oke Matius 16 Ayat 27 Lalu Nanti Semua Orang Akan Dihakimi Menurut Perbuatannya Itu Pahala Dituker Mahkota Matius 25 34 Mari Kamu Yang Dikasih oleh Bapak Terimalah Kerajaan Kanya huruf besar Kerajaan Kan Lambangnya Mahkota Jadi Anda Nanti Dibangkitkan Pahalamu Amal Solehmu Dituker Sama Mahkota Cuman Kristen Yang Bisa Bicara Seperti Ini Tidak Diawang-awang Tidak Sesuatu Yang Seperti Diawang-awang Gak Ngerti Kita Bagaimana Tetapi Kristenan Bisa Menjawab Bahwa Yang Nanti Pada Waktu Mati Yang Menentukan Iman Maka Dibawa Ke Fedus Lalu Nanti Dibangkitkan Dihakimi Berdasar Perbuatan Dituker Dengan Mahkota Ya Seluruh Jadi Untuk Bapak Yang Nanya Di Uni Emirat Arab Di TKI Dari Pak Roh Hadi Saya Sudah Jawab Bahwa Banyakan Mana Yang Masuk Apa Yang Keluar Kristen Banyakan Yang Masuk 12 Kali Lebih Banyak Alasan Mengapa Mereka Masuk Sudah Saya Jelaskan Tadi Tiga Alasan Utama Yesus Terbukti Allah Meskipun Dijelik-jelekan Kayak Apa Alkitab Terbukti Satu-satunya Kitab Suci Meskipun Dijelik-jelekan Kayak Apapun Juga Yang Ketiga Bahwa Hanya Di Kekristenan Yang Punya Jaminan Keselamatan Masuk Surga Baik Penjelasan Ini Padat Singkat Dan Clear Kepada Saudara-saudaraku Yang Punya Keyakinan Lain Di Luar Sana Silahkan Anda Yakini Sesuai Dengan Keyakinan Anda Masing-masing Ya Itulah Indahnya Toleransi Pesan-pesan Toleransi Seulang-ulang Kita Indonesia Kita Pancasila Toleransi Harus Keberagaman Wajib Disyukuri Sama Ya Gak Apa Toh Kita Bisa Hidup Bersama Sama Ayo Saling Menghargai Saling Menghormati Jangan Hujat Jangan Caci Maki Sebab Menghujat Dan Mencaci Maki Itu Dosa Kiranya Bermanfaat Assalamualaikum Salam Sejahtera Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin